Sementara itu di Seragen, Jawa Tengah, kasus penyakit demam berdarah dengge atau DBD tercatat naik dibanding tahun sebelumnya. Periode Januari hingga pertengahan November 2024, ada 425 kasus penyakit DBD dengan 7 orang meninggal dunia. Melonjaknya kasus DBD pada tahun ini disinyalir akibat peralihan musim kemarau ke musim penghujan yang belum saatnya. Hal ini membuat lebih awal timbul jentik nyamuk. Kalau sampai sekarang, selama dari Januari sampai hari ini, itu ada 425 kasus DBD. Yang meninggal? Yang meninggal, kita penyakit 7. Pada bulan November 2024, RS UD Seragen telah menerima pasien DBD sedikitnya 7 warga yang mayoritas anak-anak. Tim Liputan, CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!